Intro Rencana Panglima TNI Laksamana Yudho Margono mengunjungi Papua mendapat sorotan dari Direktur Imparsial Gufron Bagruri Gufron bahkan mengatakan Laksamana Yudho tak perlu datang ke Papua jika hanya kunjungan simbolis Pernyataan Gufron ini mengemuka merespon rencana Panglima TNI Laksamana Yudho Margono mengunjungi Papua bersama kepala staff dari unsur 3 Matra TNI Konflik di Papua memang jadi isu yang disebut Laksamana Yudho dalam uji kepatutan untuk menjadi Panglima TNI tahun lalu Apalagi diketahui bersama masyarakat Papua selalu mendapat teror dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua Yang tak henti-hentinya melancarkan aksi anarkisnya hingga menimbulkan korban jiwa Bahkan puluhan nyawa melayang sia-sia sepanjang tahun 2022 lalu Para korban itu tewas gegara serangan membabi buta yang dilakukan KKB Papua Para korban tak hanya dari unsur prajurit TNI Polri tetapi juga warga sipil Bahkan warga sipil lebih banyak meninggal dunia ketimbang aparat bersenjata Karena fakta itulah sehingga Gufron Mamruri berani meminta Panglima TNI Laksamana Yudho Untuk mengevaluasi semua hal terkait status Papua yang merupakan daerah rawan separatis Menurut Gufron kunjungan Panglima TNI yang direncanakan itu hendaknya untuk kepentingan Papua Dikatakannya pula kunjungan Panglima TNI kali ini harus dibarengi dengan evaluasi Terhadap kebijakan dan operasi keamanan yang dilakukan selama ini Menurut Gufron kunjungan Panglima hanya akan berdampak jikalau ditunjukkan untuk mengevaluasi kebijakan keamanan Terima kasih telah menonton!